Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Muhaimin yang saya hormati Ibu Profesor, belum, yang saya hormati Duta besar jajaran tamu undangan Hadirin wal hadirat yang berbahagia Ini forum halal bikhalal Yang biasa dilakukan setelah bulan Ramadan Atau bulan puasa Alhamdulillah kita ini masih punya pelajaran Dari pelajaran yang paling tua Yang diberikan Allah kepada manusia Jadi bulan puasa ini adalah pelajaran lama Yang selalu diajarkan kepada manusia Makanya Allah menyatakan Dalam firmannya Seperti orang dulu aku wajibkan puasa Jadi yang puasa itu bukan cuma generasi kita Orang dulu juga disuruh puasa Nabi Adam puasa dikenal dengan nama Ayyamulbet sama Ayyamusud Hari terang Tanggal 13, 14, 15 Rembulan 27, 28, 29 Rembulan Nabi Idris diajari puasa Tapi tidak bernyawa makanannya Mutih Kalau orang sekarang Nabi Nuh Motong Kayu Sampai membuat kayu Dalam keadaan puasa Nabi Ibrahim Puasa Nabi Musa Naik ke Gunung Tursina Puasa Nabi Dawud Sehari puasa Sehari tidak Nabi Isa Puasa Nabi Muhammad Dan umatnya juga disuruh puasa Makanya karena puasa ini peribadatan kuno Kama kutiba ala ladhina mingqoblikum Maka hampir seluruh manusia mengenal puasa Dan puasa ini ternyata Tidak cuma orang Islam Yang menjalankan Jadi puasa ini ternyata Karena puasa ini peribadatan lama Maka Tidak cuma umat Islam yang puasa Agama kuno namanya Zuruaster Punya Tuhan dua Ahriman sama Ahura Mazda Nabinya namanya Zaratustra Ajarannya Nihilisme Itu juga puasa Tuhan terang Ahriman Ini kalau kelahi sama Tuhan gelap Kalau Tuhan terang itu menang Maka terjadi gerhana bulan Orang Zuruaster puasa tiga bulan Kalau Tuhan terang yang kalah Gerhana matahari Puasa tiga bulan Nah orang Zuruaster ini punah Karena terus agamanya berubah menjadi penyembah api Yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Majus Atau Majusi Menyembah api Orang Majusi juga punah Karena Raja Majusi yang terakhir Yang namanya Rustum Masuk Islam Karena diislamkan sama Sayyidina Ali Ngambil menantu Sayyidina Hussein Karena orang Majusi masuk Islam Maka tidak lagi menyembah api Tapi orang Majusi menaruh api Di bangunan tinggi Namanya Manaro Begitu masuk Islam Apinya dibuang Manaronya ditaruh di depan masjid Akhirnya Masjid Persia punya Manaro Dan seluruh kaum muslimin melihat Manaro Di depan masjid itu bagus Maka kaum muslimin berlomba-lomba Bikin Manaro Yang akhirnya sampai di Indonesia Bernama Menar Menara Itu sumbangan dari orang Majusi Dari Majusi Nah Orang Hindu juga diajarkan puasa Namanya Upawasa Upawasa itu tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan Untuk apa? Jalan menuju muksa Karena yang terbaik dari Hindu adalah mati tanpa material Hilang raga, hilang sukma, namanya muksa Agar bisa muksa, ibadah terakhir setelah upanisat Setelah kabumian adalah upawasa Tidak makan, tidak minum dan tidak menyentuh perempuan Nanti hilang secara material Makanya ketika Islam datang mengajarkan Sahru siam, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan Kok mirip seperti upawasa Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa Itu istilahnya Orang Yahudi, orang Buddha juga diajari puasa Kalau ingin mendapatkan penyempurnaan delapan jalan menuju Nirwana Harus puasa di bawah pohon bodi Dengan pakai kain selempang Dalemannya tanpa jahitan Orang Yahudi puasa Kalau peringatan Yom Kippur juga puasa Orang Nasrani kalau Jumat Agung Sebelum Pascah juga diajarkan puasa Jadi puasa ini adalah milik semua agama Cuma caranya berbeda Jadi makanya kalau kemudian halal-bihalal ini Mempertemukan seluruh umat beragama yang berbeda Pasti nyambung karena urusannya dengan puasa Nah ini lulitas agama juga Lulitas agama juga Lulitas agama juga Nyambung kalau dalam urusan puasa Karena semua agama mengenal puasa Ini puasa Makanya puasa itu saking terkenalnya Variasinya paling banyak Di Indonesia ada puasa Makan daun tok namanya ngidang Ada puasa makan umbi-umbian Namanya ngerowot Ada puasa tanpa nyawa namanya mute Ada puasa tidak kenyentuh matahari Namanya pati geni Ada puasa diem namanya mbisu Ada puasa gandul di pohon namanya ngampret Atau ngalong Ada puasa jalan terus Ngedan Itu puasa Jadi variasinya maling banyak Dan sejarah-sejarah besar dilewati dengan puasa Sejarah tertulisnya Weda Sejarah tertulisnya Tripitaka Sejarah turunnya Al-Quran Itu sejarahnya orang puasa Sang buddhaga utama tukang tirakat Walmiki tukang tirakat Rasulullah juga tukang tirakat Makanya Quran turun Setelah Rasulullah naik turun Gua khirok selama 15 tahun Syabdil Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun Puasa di Padang Pasir Dibimbing Syekh Mubarak Al-Majumi Sunan Kalijaga menjadi wali Setelah puasa 3 tahun Baca Ya hayu ya koyum Walaupun keliru Ya kayu ku yuka Ya Syaridin Jadi wali Setelah puasa 3 tahun Baca Allahu Akbar Allahu Akbar Walaupun keliru Bubar Bubar Jadi sejarah besarnya ini orang puasa Mbah Manap Lirboyo Pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo Puasa ngerowot 56 tahun Makan uwi Sampai akhirnya uwinya hilang Karena dimakan gendruwo Akhirnya sama Mbah Manap Uwinya diganti gadung Akhirnya gendruwonya makan gadung Begitu gendruwo makan gadung Jam 12 malam Gendruwonya mabuk Karena makan gendruwo makan itu Pondok Lirboyo ambruk Maka dikasih minum minyak jarak Akhirnya gendruwonya sadar Terus punya tugas nyantri Santri sebagai tukang ngisi jedeng Nyenggot namanya Makanya Lirboyo itu dulu Kalau malam suka ada kriat-kriut Kriat-kriut itu Gendruwo nyenggot Nah sekarang gendruwonya pensiun Karena Lirboyo sudah punya sanyo Mbah Hashim As'ari mendirikan NO Puasa 3 tahun Dari hulu sungai berantas Sampai hilir Baca surat kahvi Terus setiap malam Gak pernah tidur Ngatamkan surat At-Tawbah 41 kali Surat kahvi 41 kali Dalam 2 rokaat Sholat ha Hajat Makanya kalau NO jadi gede Ya gak masalah Wong tirakatnya Besar Maka penumpang NO itu Macem-macem Yang sholatnya rajin ya numpang Yang setahun sekali ya numpang Kadang bantar dadu ya numpang Itu NO Apa aja numpang Makanya tapi karena kendaraan besar Jalannya pelan Gak bisa Was-was-was gitu Makanya NO sering disalib Kendaraan kecil-kecil Wesh Wesh gitu Tapi penumpangnya kecil Yang naik yang cingkrang tok gitu Yang naik yang jenggoten tok Yang gak jenggoten gak boleh naik Tapi karena larinya cepet Was-was-was Sering Nabrak Dikit-dikit tabran Beruk nabrak sapi Beruk nabrak apa gitu Laino biasa Ya Ki gede pemanahan ketika pengen membangun alas mentau Disuruh puasa 20 tahun sama sunan kali Jaga akhirnya puasa di Banglampir Gunung Kidul Pantat bekas puasanya Sampai batunya dekok Punya anak Danang Sutawijaya Bubak alas mentau Mendirikan Mata Mata Aram 1875 Eh 1758 Dipecah oleh Belanda Jadi Jogja sama Solo Jadi Giyanti Akhirnya Jogja jadi Yang mengkubuanan Pakualaman Solo Mangkunegaran Kasuh Nanan Ki ageng penggeng Pengen punya anak Jadi raja puasa 7 tahun Lahir Joko Tingkir Nah calon raja metaram Gak mau jadi raja Namanya Bagus Harun Karena pengen melahirkan anak Jadi raja Tapi alim Maka Bagus Harun keluar dari kerajaan Puasa di daerah pagotan Ponorogo Belakang pabrik gula Tirakan di samping sumur Sumur yang dipuasani Naiknya airnya 7 meter Pas 27 Ramadan Oh aku untuk Laylatul Qadar Karena sumur yang menghasilkan Laylatul Qadar Maka sumurnya disebut sumur Sewu Wulan Orang sekarang menyebutnya Sewu Wulan Maka kampungnya dikenal dengan anak kampung Sewu Sewu Wulan Raden Bagus Harun punya anak Guanasnya luar biasa Perempuan Fatayat Gak ada yang berani nikahi Dia saking kerasnya Sampai dikenal dengan nama Nyageng Alap Gak ada yang berani nikahi Raden Santri Punya anak Mbak Maktum Lahir punya anak Mbak Maklum Mbak Tafsirano Ada Mbak Kolub Ada Mbak Ilyas Nikah punya anak Mbak Nafikoh Perempuan gelaknya luar biasa Gak ada yang berani nikah Dinikah sama Qiyai Hashim As'ari Nikah sama Nyai Lahir Qiyai Wakit Hashim nikah sama Nyai Soli Kah binti Bisri Sansuri Lahir anak Abdur Rahman Wakit Seorang presiden Indonesia Walaupun dua tahun Ini tirakat semua Mboknya itu dulu Di Jogja ada orang gak terlalu pinter Namanya Sukira Pengen punya anak jadi raja Padahal bukan keturunan raja Tetangganya cuma bilang Paling kamu nanti jadi rajanya ketoprak Anakmu Tapi nekat puasa Busukira sembilan bulan Pengen punya anak jadi raja Ya Allah Ya Allah Keluar anaknya Laki-laki jemblok keriting Dikasih nama Suharto Jadi presiden 32 tahun Lah itu makanya dulu orang itu Kalau punya hajat besar Senjatanya puasa Laki-laki mencintai perempuan Paling cantik Sakfatayat Kok ditolak Puasa Kalau laki-laki dulu Iya Masuk mejid Baca ya Rohmanu ya Rohim 7 hari 7 malam I love you Kalau gak percaya Di balik Perempuan mencintai Laki-laki paling cantik Puasa Baca ya Rohmanu ya Rohim Kalau gak santri Cari pohon besar Bacanya sunamata kaji Haji ku jarang goyang Tak goyang I love you Itu puasa Jadi puasa itu Menghasilkan energi yang aneh Orang pengen kuat Puasa Baca lah Haulawala Kuatailah Bila Tapi juga bisa kuat Baca sunamata kaji Haji ku Bantung Bondo Pengen kaya Puasa bisa Ya Fatahku ya Razak Salat Tuhan Kalau gak mau Ya Fatahku ya Razak Puasa di gunung Kawi pulang Ya kaya Nggak puasa Makanya puasa ini Punya energi Yang Yang universal Tidak perlu Islam Tidak perlu baik Seperti yang dinyatakan oleh Ya isa itu Hikmah itu Tidak pandang bulu Dan puasa itu Mampu melahirkan Hikmah tersendiri Dukun santet Kalau puasanya kuat Santetnya juga Teksek Diam Makanya Ini puasa Dulu nenek moyang kita Hobinya puasa Dan yang ngerti puasa Bukan cuman manusia Ayam juga ngerti puasa Ayam itu Kalau mau neteskan telurnya Puasa 21 hari Telurnya netes Ulat Kalau mau terbang Jadi kupu-kupu Puasa Jadi kepom Kemompong Nanti terbang Jadi kupu Kupu Ular Kalau mau Ganti kulit Puasa 41 hari Mudah-mudahan Puasa kita Seperti puasa Ulat Habis puasa Terbang Jadi kupu-kupu Jangan kayak Puasanya Ular Habis keluar Ular lagi Habis ganti kulit Ular lagi Nenek moyang kita Kuat-kuat dulu Iya kuat-kuat Bisanya cuman Semelai Rokman Rokim Tapi sakit gigi Sembuh Dukun bayi Senjatanya cuman Loh 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 Tapi tirakatnya Kuat Bus gitu Keluar Makanya nenek moyang kita Gak ada takutnya Dan puasa ini Bisa pakai apa saja Santet pakai puasa Ya kuat Bahkan cari nomor pun Pakai puasa Juga tembus Ini puasa SDSB Makanya nenek moyang kita Ketemu singa Oh gitu singanya Kita cuman Loh 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 Singanya pergi Sakit gigi Cuh Sembuh Begitu sekarang orang takut puasa Bismillah Rokman Cuh Basin Tok Makanya dulu orang gak pernah takut Gak pernah takut apapun Bambu runceng sama tentara Gak takut Sekarang jangankan sama tentara Belanda Jangankan sama singa Orang sekarang sama melinjau Takut Orang sekarang penakut Orang ayam itu makanan manusia Begitu ayamnya pilek Manusianya ketularan Lu burung Orang sekarang ketemu santan Takut Gak 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 Polesterol Manusia jadi penakut Karena punya senjata dari Allah Gak pernah dipak Pak Gak denger puasa Puasa Laki Akhirnya remuk tubuh manusia modern Rentan sekali manusia modern ini Akhirnya kalau sudah rentan Pasrah sama dokter Masuk rumah sakit Sakit Begitu masuk rumah sakit Dokternya gak lupa Kamu tak operasi Tapi puasa dulu ya Dokter mau nangani Dengan cara puasa Puasa Makanya kita ini diajarkan puasa Makanya enak ibu-ibu itu sekarang Walaupun gak puasa full Ada puasa enteng-entengan sekarang Jadi tidak cuma people power Yang enteng-entengan Puasa pun ada enteng-entengan Namanya diet Diet Nah diet Kalau keterusan Dead Ini pelajaran dari Allah Kenapa kita takut Kenapa kita takut Makanya begitu kita ini puasa Udah gak kenal masalah Makanya Kekuatan hebat itu muncul Dari orang yang bisa puasa Tapi puasa kita ini beda dengan puasa kesaktian La'allakum tatakun Apa sih la'allakum tatakun Agar kita menjadi orang bertakwa Takwa itu apa Menghadapkan wajah kemanapun Merasa melihat Allah Kenapa kita bisa merasa melihat Allah Dengan puasa Karena dengan puasa ego kita tuh Turun Kenapa Karena kita ini punya Dua 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 elemen Manusia itu sudah kenal Allah Sebelum turun dari langit Sudah dikenalkan Kamu lupa gak Kalau aku ini Tuhanmu Nyawa jawab Aku jadi saksi Maka ditiru pada dunia Di dunia ditampani oleh daging Daging apa Daging yang diproduksi oleh bapak dan i Dan ibu Dari sisa makanan yang paling bagus Namanya nut Nutfah Ini kan sari makanan dunia Punya bapak punya ibu Dicampur Titipkan dirahim i Ibu Makanya perempuan itu namanya sawah Nisa hukum Harsul Lakum perempuan itu sawah Karena tempat menanam Jadi saya kan gak bisa mengingkari kodrat Sebagai tempat menanam Tempat menanam Jadi sampean itu sawah Laki-laki ini yang punya sawah Makanya sampean laki-laki harus tahu Kalau sawah pengen tanemannya bagus Jangan terlalu banyak sampah dan banyak rumput Maka perempuan kalau pengen tanemannya bagus Bersihkan Seperti sawah tanpa rumput dan tanpa sampah Agar bersih Kalau sudah tumbuh jerawat Masuk insa Salon Lalu gitu Perempuan itu harus selalu bersih Karena tanamannya biar bagus Nah itu tugas laki-laki Belikan lipstick Belikan beda Tangannya gak boleh kasar Belikan mesin cu Cuci Tubuhnya gak boleh pengap Belikan A A C Loh Makanya Kauwamuna Alan Nisa itu gak boleh dilupakan Kadang ini gak disampaikan Kepada seorang Laki-laki Makanya karena kiainya biasanya laki-laki Itu gak disampaikan Belikan perempuan seperti sawah Iya jadi laki-laki ngerti betul ini sawah Harus bener-bener diperbaiki Tidak boleh kotor Tiba boleh ini Belikan lipstick Yang bagus Yang kedua perempuan itu adalah sawah Sawah harus dipupuk Dan selalu ada air Biar selalu teduh dan penuh Kesubuh Kesuburan Artinya perempuan tidak boleh kering Karena perempuan tidak boleh kering Maka perempuan harus selalu senang hati Hatinya Biar perempuan senang hatinya Laki-laki mesti kasih U Uang Itu Ini Ini sebab pembelajaran Buat laki-laki ini Iya ini Gak apa-apa Biar dia belajar Iya ini pembelajaran Biar nanti pulang ngomong sama suaminya Kata kiai Saya ini sawah Saya terima ditanami Tapi tolong dong airi dan kasih kesuburan Gitu Perempuan itu sawah Kalau lagi ditanami Gak boleh dibakar Maka perempuan gak boleh dimarah Dimarahi Harus dikasih sayangi Lo bener Lo iya Kalau perempuan dimarahi Emosi Kalau emosi Jantungnya ini dibawa payudara Jantungnya panas Payudaranya mendideh Air susu nih Ibarat santan Blondo Diminum bayi Beler Makanya kalau teteknya gak sehat Bayinya Bengek Maka ada istilah Tetek Bengek Loh ini Ini harus Bener-bener Ditanam dulu Karena kalau ini Tidak selesai Maka urusan yang lain Tidak selesai Karena tanaman ini Yang menentukan Nasa depan Bang Bangsa Almar Atau Aimadul Bilad Ida Saluhat Saluhal Bilad Ida Fasadat Fasadat Perempuan ini tiang negara Karena melahirkan Anak Anak itu adalah Kelanjutan Estafet Manusia Memikul Bangsa Dan negara Negara Nanemnya harus Kuat Maka sawahnya harus Subur Maka kalau dimarahi Biasa aja Laki-laki itu Laki-laki gak boleh marah Kalau perempuan marah Biasa Iya Marahnya perempuan itu kan Buang sampah Dan laki-laki itu Tempat sampah Makanya kalau sampah Lagi dibuang Tempat sampahnya Jangan ditutup Ditutup Kalau ditutup Sampahnya dibuang Ke tetangga Kita pusing Weanan sama tetangga Karena ternyata Laki-laki itu Lebih mencintai istrinya Daripada anaknya Iya Laki-laki Laki-laki manapun Pasti lebih mencintai istrinya Daripada anaknya Survey membuktikan Loh Laki-laki pulang kerja Anaknya dipangku tetangga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Datang ke Sayyidina Umar Itu gak disebut Ternyata Abu Dhar Al-Khifari Abu Dhar Al-Khifari itu Kepala suku Panglima Perang Tapi istrinya Cerewetnya Luar biasa Sampai Ini apa Sayyidina Abu Dhar itu Ya Allah ku Kurang apa Udah ganteng Kaya Kepala suku Panglima Perang Punya istri Satu Cerewetnya gini Awas tak tukar Tambah Tapi sebelum tak tukar Tambah tak konsultasi Sama Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini kan keras-kerasnya Laki-laki Nah Sayyidina Umar Gak ada yang berani Baca Quran aja Gak ada orang berani denger Sayyidina Umar Kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim Kenapa tadi gak bilang Allah Nah berarti gak cocok memang Keras-keras Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu Sayyidina Ali Kalau Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim Allah Kalau khutbah itu Pedangnya Makanya Saking kerasnya Sayyidina Umar Saking kerasnya Sayyidina Umar Ketika Sayyidina Umar Meninggal Sayyidina Ali Nadar Orang kok kerasnya Kayak gini Kalau mati Ditanya Malaikat Mungkarnakir Jawabnya apa Maka meninggalnya Sayyidina Umar Kuburannya di kuping Mas Sayyidina Ali Karena sama-sama walinya Ya denger Assalamualaikum Salam Malaikat Mungkarnakir kaget Salam Siapa itu Mungkarnakir ya Umar Ada apa Ya mau nanya Ya Umar Nanya apa Ya Merobuka Allah Apalagi Udah itu aja gak jadi Itu maka Sayyidina Abudhar ini Mau curhat ke Sayyidina Umar Baru mau curhat Tentang perempuannya Yang cerefet Sampai di dalam rumah Dengar ada perempuan ngomel Ternyata Punya hati Kok lagi ngomeli Sayyidina Umar Sayyidina Umar Abudhar Podoh Selesai ngomel Assalamualaikum Salam Siapa itu Abudhar ya Umar Ada apa Kok itu bentuk-bentuknya Sini Gak jadi Sama aja Akhirnya Abudhar ini Kan nanya Ya Umar Ternyata kamu kok tahan Istrimu ngomel Seperti itu Kok kamu tahan Ya aku harus tahan Karena memang istriku Setiap hari ngomel Tapi ngomelnya istriku Tidak sebanding Dengan kasih sayangnya Pada anak-anak Dan keluarga Ya mak slep Gitu Coba kalau jawabannya Iya kayak radio rusak Ayo ngomel lagi Maka ini tiang negara Makanya Jangan ngomel Karena jadi perempuan Ternyata gak enak Ini saya punya pengalaman Saya pernah jadi perempuan Sehari semalam Yakin Saya pernah jadi perempuan Sehari semalam Gara-gara istri saya Tak omeli Nantang Wah anak Begini Kocar kacir seluruh rumah Padahal yang bantu Kamu juga sudah banyak Mas jangan ngomong gitu Kamu belum ngerasain Jadi perempuan Gak enak Jadi perempuan itu Akhirnya saya emosi Ya sudah Gantian saya yang jadi perempuan Ya sudah Hitam di atas putih Saya sama istri saya Saya jadi perempuan Sehari semalam 24 jam Teken saya Nanti jam 2 malam Kamu harus mingga dari rumah ini Akhirnya tak suruh pergi Istri saya Jam 12 malam Kasih duit 10 juta Iya Kamu pergi dari rumah ini Malam hari ini Sedangkan sampai Anak-anak bangun Nanti kalau saya gak tahan Kamu tak telepon Iya Akhirnya istri saya Sudah pergi Saya ini Kakak mau jadi perempuan Subuh-subuh Anak saya kan gak bangun Akhirnya saya nyontoh istri saya Nak bangun Nak Ya gak ada yang denger Itu kan pekerjaan Istri saya pidato Kalau pagi-pagi Saya yang pidato Gak ada yang denger Biasanya istri saya Kalau anaknya gak bangun Dicubit Saya ikut nyubit Kalau dicubit sama ibunya Gak bangun Dicubit saya Ditendang kepala saya Akhirnya gak bangun Gagal Saya udah mulai pusing Ada yang turun Bawa pempes Kepala saya udah Sak helm rasanya Biasanya itu mandikan Disemproti Biasanya istri saya Saya ikut nyemproti Ngamuk Kepanasan Ada yang kedinginan Tapi itu jejer Didulang Gini satu-satu Ada yang kegedean Fuh disembur Keput diuncal Stres saya Jam 7 Akhirnya mau sekolah Gagal semua Gak ada yang mau sekolah Habis itu rumah berantakan TV pecah Remote Kocer Sudah Jam setengah dua Saya minta ampun Dic Pulanglah Nyerah aku Nyerah Akhirnya dia ketawa Iya aku sudah disamping rumah Karena kau pasti gak tahan Iya wis nyerah Cekal tangannya Begitu sampai rumah Ambung pengpitu Ini ngerti semua Ini mengumumkan saya itu Satu dua Betapa kerasnya itu saya Tapi saya gak tahan Ampun Akhirnya nyerah saya Makanya tadi termasuk Baju ini Ini dia yang jahit Karena saya ini Hidupnya diurusi orang Jadi kesana diurus Hampir istriku itu Jarang urusi saya Maka cuma dia bilang Engkau boleh diurus sama siapa mas Tapi saya minta satu Biar urusan bajumu Dan sarungmu urusanku Biar nanti kalau engkau masuk surga Aku tak bisa gandol Kemana itu aja Kemana itu aja dia minta Akhirnya ini sarung Ini dia yang jahit Saya baru ngerti Ternyata yang dijahit itu apa Selimut Jadi kemarin waktu di hotel Baru tak samain gini Sama terjadi kainnya Jadi dia punya kebiasaan Beli selimut Untuk digelar di ranjang itu Nanti setelah itu dia cuci Terus dijadikan sarung ini Biar kemanapun kau selalu mengingatku Makanya saya juga bisa marah Sama istri saya Sekali saya marah Itu kapok saya Dia marah kapok saya Dan-dan yang cantik Karena pagi nanti kami santri Gak boleh kau kalah cantik Dan-dan habis subuh Jam tujuh keluar rumah Menurut saya udah paling cantik Naik mobil di depan Samping ini Sopir santri Namanya Arifin Anak saya di belakang Sama istri saya Saya di depan Tak lihat dari spion Oh cantiknya Tapi begitu Sampai di perempatan Lampu merah Ada perempuan cantiknya Luar biasa Murut saya nyeronong Ya Allah Dari belakang saya lupa Dicubit Itu sakitnya luar biasa Itu sakayaktang Tiga tahun yang lalu Saya masih kerasa Sampai hari ini Sakit-sakitnya Sampai ngomel Nangis itu Bedaknya ususah Dasar mata laki-laki Ada saya aja berani Memuji perempuan lain Oh no Angis ya Iya dek Sepuluh Gak ada maaf Perempuan sudah tersembunyi Masih bisa dilihat Aku mau bilang Enggak ya Enggak mungkin Terancur ngomong Akhirnya saya dengan Gaya laki-laki Iya dek Saya memang tadi Melihat perempuan cantik Di dalam mobil Yang tersembunyi itu Iya mata laki-laki Iya Karena aku laki-laki Perempuan cantik Dimanapun Yang tersembunyi Sekalipun Aku pasti tahu Karena kalau aku Gak mampu melihat Perempuan yang cantik Dan tersembunyi Mana mungkin Dulu aku menemukanmu Abis itu Abis itu Kendor ini Loh iya Coba kalau nanti Gak percetanya Sama istri saya Itu benar-benar terjadi Jadi jangan sampai Perempuan itu marah Karena gak perlu dibakar hatinya Karena ini generasi berikutnya Tergantung Perempu Perempuan Maka Allah itu Kasih Berkah kepada perempuan itu Beda dengan laki-laki Karena perempuan itu Menumbuhkan genera Generasi Perempuan salaman Sama suaminya Cium tangan Dapat pahalanya Dapat pahalanya Kajar aswat Laki-laki Cuman salaman Tekor Perempuan tidur Di samping suaminya Dapat pahala Sholat di depan Kak Kak Laki-laki Cuman dapat pahala Tidur aja Makanya nanti Kalau pulang Cari kajar aswatnya Hamil Itu melangkah Satu langkah Dapat pahalanya Jihad visabi Makan siang Dihitung puasa Tidur malam Dihitung Menyusui Satu cecepan Pahalanya Seratus Kalau anaknya Daplek Sampai enam tahun Berapa pahalanya Loh Allah kasih Makanya perempuan itu Berkahnya Tidak habis Habis Satu elusan Perempuan terhadap Anaknya Semiliar syarab Kebaikan Bangkit Loh ini Laki-laki Tidak dimiliki Itu Laki-laki Harus perang Beneran Laki-laki Harus kelahi Beneran Baru dapat Jihad Kalau perempuan Enak Makanya Perempuan ini Dipersiapkan oleh Allah Untuk menjadi Tulang punggung Masa depan Bang Bangsa Dan fatayat Berada disitu Maka fatayat Tidak boleh lupa Ini harus Dibangun secara Baik Diperlakukan Dengan baik Tidak boleh ada Kekerasan Tidak boleh ada Penghinaan Karena dari sinilah Akan lahir Generasi-generasi Yang akan menjadi Baik Burunya Bangsa Maka saya paling Tidak suka Kalau ada laki-laki Kejam sedikit Sama perempuan Dia salah Pasti imamnya Dulu yang salah Pemimpinnya dulu Sopirnya belok Biasanya Penumpangnya ikut Belok Kok tekan Nanti kok tekan Wang wedok Nah Kita balik lagi Puasa 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 itu menjadi Kuat Kenapa Karena manusia Punya Ruh Ruh Nah Jasmani ini Harus ditahan Kekuatan Kekuatannya Kalau kekuatan Jasmani ini Sudah ditahan Ruhaninya On Online Ego manusia Turun Ruhaninya Bang Bangkit Kalau ruhani Bangkit Kemana pun Akan melihat Allah Contoh Ego yang masih tinggi Tidak bisa lihat Allah Perempuan gendut Laki-laki Langsung bilang Wah Dream Nah Nyawa kita Yang di dalam Merekam Karena manusia itu Sebenarnya punya titipannya Nyawa Persis seperti padi Persis seperti pi Pisang Pisang itu punya titipan Pisang yang harus dikelola oleh pohon pi Pisang Beras itu tergantung pohon pa Padi Sama seperti soteng itu Soteng itu hidup untuk tengok saya Siana sini Itu kasihkan bekal namanya Memo Memori Nanti setelah ngerekam saya Sotengnya dibanting Tidak masalah Yang penting Memorinya masih Ada Beras juga Sama Walaupun nanti Pohon pisang Pohon padinya Tidak ada Selagi berasnya Masih ada Masuk laboratorium Rekamannya Ada organik Atau bukan organik Manusia juga nanti Jasadnya Sama Pergi Tapi kalau nyawanya kembali Kepada Allah Rekamannya juga masih Ada Nah tugas Memberikan rekaman yang baik Kalau egonya tinggi Rekamannya pasti jelek Istri gendut gitu Drem Rekamnya drem Tapi kalau egonya sudah turun Rekamannya pasti bagus Istri gendut Alhamdulillah Istriku gendut Nggak tak kasih makan seminggu Juga masih hidup Rekamannya Allah Nggak iya Sendal hilang Kalau egonya tinggi Oh kambing ini Akhirnya yang direkam Adalah Kambing Tapi kalau egonya turun Sandalnya hilang Masya Allah Akhirnya direkam Masya Allah Berarti besok Begitu besok Rekamannya dikembalikan Pada Allah Loh kok ada kambingnya Karena pernah rekam kambing Kambing dipanggil Mbeng Kok kamu ada dalam rekaman Hati orang ini Ya Allah Dia mitnah saya nyuri sendal Padahal kan dia tahu Nggak ada kambing nyuri sendal Saya nggak terima Nereka Makanya orang Kalau egonya turun Rekamannya Lihat ayam naik Mejid Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ayam naik Mejid Kok belum eek Begitu jerot Alhamdulillah Ya Allah Santri ku bisa Praktek toharo Membersihkan telek Dari atas mesjid Karena kalau tidak ada telek Naik ke masjid Santri nggak bisa Praktek toharo Wongkiyai Nggak boleh bawa telek Ke atas mas Masjid Rekamannya Allah Terus Makanya orang ini Kalau puasannya kuat Rekamannya Allah Nah adanya Kalau sudah rekamannya Allah Sistem online nya Ya tinggal share it Nah itu Kekmah muncul Dari situ Itu makanya ego itu Hati-hati Bisa menjauhkan kita Dari Allah Contoh Ini kan habis lebaran Mbak Apa Buketum Mbak Anggi Aslinya mana Seragen Nah di Seragen itu Ada ayam goreng Jadi Seragen itu Ada ayam goreng Mungkin karena sudah lama Di Jakarta Pengen ayam goreng Seragen Sampai rumah Karena liburan Gak ada ayam goreng itu Karena gak ada ayam goreng Maka merindukan Ayam goreng Seragen Saking kangennya Kemana-mana Bayangkan ayam goreng Aja ngiler Saking ngilernya Gak tahu Main ke rumahnya Pak Bupati Ada ayam goreng Yang diinginkan Hati-hati Jangan dimakan Itu bisa haram Kenapa? Karena didorong oleh Nafsu Selama satu minggu Pengen ayam goreng Begitu dimakan Nekmatnya luar biasa Biasa Akhirnya pergi ke rumahnya Pak Camat Ada ayam goreng yang sama Karena sudah tidak terlalu kepingin Begitu Monggo-monggo silahkan Enggak-enggak Akhirnya kemakan juga Begitu kemakan Ah enak tempatnya Pak Bupa Pak Bupati Karena sudah tidak kepingin Begitu zaman bilang Enak tempatnya Pak Bupati Ribut sama Allah Wah hari ini dibagi yang itu Kok masih tidak terima Membayangkan yang kemarin Makanya Kiai-kiai pendiri bangsa ini Kalem-kalem Karena tirakatnya kuat-kuat Makanya hanya Allah Lihat orang Yahudi Oh juga bikinan Allah Lihat orang Nasrani Oh juga bikinan Allah Lihat apa saja Makanya orang NO itu tenang Enggak pikut Hancurkan Yahudi Enggak lah Orang Yahudi juga berandil Pada umat Islam Kalau umat Islam Indonesia Pergi kaji Yang bikinkan pesawat Juga orang Yahudi Kalau Yahudinya mati Berenang kita Perempuan-perempuan ini Menjadi cantik Karena orang Perancis Yang bisa bikin bedak Dan parfum Agamanya apa Ya orang Perancis Yang ngerti Kalau enggak ada orang Perancis Yang bisa bikin bedak Bikin parfum Kita kembali ke bedak Jakarta Beras ditumbuk Ya belonteng semua Nah itu makanya Rasulullah cuma menyatakan Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Dikasih ngerti urusan agama Khairan disitu nakiroh Kalau nakiroh Maknanya khairan kamilan Kebaikan yang sempurna Manusia enggak sempurna Maka enggak mungkin punya kebaikan Yang berdiri sendiri Contoh sekarang Yang paling baik siapa Tadi Kiai Said Begitu Kiai Said pergi Yang paling baik siapa Eh saya Saya yang paling baik Dikasih meg Ngomel Sukanya enak Karena paling baik Tapi saya enggak boleh ngomong Paling baik Baik sebab kebaikan saya Menjadi ada disini Karena Mbak Anggi Bikin acara Fatah Fatahat Kalau enggak ada acara Fatahat Saya enggak terlihat baik disini Nah kalau sudah baik Seperti itu siapa yang baik Ya ribut Kata Mbak Anggi Ya saya Kata saya Ya saya kalau saya enggak ada Datang jelek acaramu Mbak Ya gitu Baru dua Udah ribut Kebaikan itu Apalagi kalau sampean ikutan Kami yang paling baik Karena kalau kami Enggak ada disini semua Yang ada cuma di atas Cekson Loh kita ini udah Enggak usah ribut Kita indah makan Ini saja sudah Allahumma barik Lana Kenapa bukan barik li Kok barik lana Karena urusan makanan itu Melibatkan banyak orang Yang nanam siapa Yang masak siapa Yang bikin sabluk siapa Yang bikin api siapa Yang bikin bumbu siapa Yang ngulek-ulek siapa Yang bikin cobek siapa Kita enggak pernah tanya Jangan-jangan cobek Yang dibikin Waktu membikin Kekurangan air Dikencingi Kita juga enggak ngerti Kita enggak punya garam Untuk menikmati masakan Jangan-jangan Orang sana Orang indramayu Orang kudus Orang depara Yang bikin garam Lagi bikin-bikinnya Kepingin kencing-kencing Di kolam garam Enggak ngerti Terus dibawa Sopir truk Sopir truknya Kita enggak ngerti Jangan-jangan Mampir warung-warung Di indramayu Enggak ngerti kita Terimanya mateng loh Itu makanya kebaikan Itu enggak bisa Berdiri sendiri Sendiri Maka jangan sekali-sekali Orang baik Mengaku yang paling baik Itu seperti Paku menempel pada kayu Begitu Paku mengatakan yang terbaik Lepas dari kayu Dia akan menjadi Batu Menjadi besi Yang berka Berkarat Nah itu NO Sifat dasarnya Begitu Makanya NO Enggak pernah Kami paling baik Enggak Iya Fatayat Punya bordir Yang bordir Mesin yang mereknya Butterfly Buatan sih Cina Ini rame Indah Minumnya Nestle Ini Perancis Kalau enggak salah Kita bisa begini Karena komunikasi Sama saya Pakai handphone Yang datang Orang bawa handphone Punyanya Orang Korea Korea Samsung Pengajian ini Menjadi indah Karena orang Jepang Bikin tua Jadi bagus Karena itu Ada yang Saya yang paling murni Kenapa Saya minumnya Degan Enggak bisa Degan itu Dipacok Pakai golok-golok Dari Pirmobil Pirmobil Buatan Jepang Yang paling murni Sekarang tinggal satu Kalau ada hujan Mangapo Sifat dasar NO dan Kia itu Seperti itu Maka jangan salah Paham Hancurkan ya uji Renang kita Bang Pak Habibi Suruh bikin pesawat Gak jadi-jadi Bang namanya Tetuko Sing teko ratu kutuku Sing teko ratu kutuko Yaitulah makanya Halal bihalal ini Sesungguhnya Adalah wujud Dari kehidupan kita Yang gak bisa berdiri Sendiri Sendiri Gitu loh Ada orang mana Orang mana Orang Eropa Yang gagahnya Seperti itu Kalau musim panas Apa musim dingin Lari ke Indonesia Kalau musim kukur Dia cari buah Dari Indonesia Dari negara Yang biasa aja Nah inilah kehidupan kita Mudah-mudahan Halal bihalal kita Kali ini Menjadi wakna baru Bahwa kehidupan manusia Adalah kehidupan bersama Yang gak mungkin Dipisah-pisah Bahwa kebersamaan itu Tercermin dari Indonesia Dan berhasil Dengan cara Seperti ini Hasilnya apa Arab satu bangsa Pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa Pecah puluhan negara Kita puluhan bangsa Mampu bersatu Dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Set förあーgin Terima kasih.